Pemirsa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang merupakan dealer resmi mobil Mitsubishi di Provinsi Jambi mengadakan acara bertajuk Family Gathering Juragat L300. Acara ini sebagai ajang silaturahmi dengan konsumen setianya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selasa pagi 23 Mei 2023, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi didukung penuh oleh PT. MMKSI menggelar acara bertajuk Family Gathering Juragat L300. Acara ini digelar di Ratu Hotel Morasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hadir dalam Family Gathering ini, Vite Coordinator PT. Mitsubishi Kramayuda Sales Indonesia Jakarta, Haryanto, Emi, Sales Manager of MFTBC Produk PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Eduard, Sales Manager of MMC Produk PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi serta ratusan konsumen setia Dipo Jambi. Family Gathering ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Dipo Jambi dengan para konsumennya, terutama dengan para pengguna mobil Kog L300 sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Loyalitas konsumen adalah investasi yang sangat tinggi nilainya. dalam membangun kemitraan bisnis di masa sekarang dan masa yang akan datang. Haryanto, File Coordinator PT. MMKSI mengatakan, acara ini untuk menjalin komunikasi antara diner dengan konsumen, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. diharapkan kegiatan ini pertama tentunya menjalin komunikasi silaturahmi yang baik antara dealer, kemudian para juragan L300, Mitsubishi, juga selanjutnya kita HMMKSI selaku ATPM. Jadi ini kegiatan yang cukup bagus setelah kita melalui masa pandemi. Untuk diketahui, wilayah Jambi merupakan salah satu kantong penjualan L300 secara nasional, di mana market share di provinsi Jambi sebesar 80 persen. Dan momen ini juga sebagai sosialisasi kepada konsumen tentang fitur-fitur terbaru dari L300, serta program yang dihadirkan untuk para konsumen dalam menunjang bisnis ke depannya. Di Sabak sendiri, penjualan L300 cukup baik karena banyak digunakan untuk bisnis perkebunan sawit masyarakat sekitar. Cukup baik ya, terutama di peruntukan untuk pengetahuan sawit. Jadi L300 itu untuk market Sabak, itu kebanyakan di peruntukan untuk pengetahuan sawit. Taudia Zahra, Armando, Jambi TV